Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mencap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk. Ini pakai masker ini tidak enak. Tidak nyaman. Tapi ya apa boleh buat saudara ya, untuk kesehatan kita, kita harus selalu memakai masker dimanapun kita berada. Ya saudara di rumah pun saya selalu pakai masker, keluar dari pintu dikit saja, saya pakai masker saudara. Ya saudara, sore hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa yang sulit bagi setiap manusia, bukan hanya kepada kita anak-anak Tuhan, tetapi semua. Tetapi untuk kita anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tergerak untuk menyampaikan firman Allah di dalam Raja-Raja, Satu Raja-Raja Pasal yang ke-19, Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan oleh Elia perihal, ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua, Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuatnya nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi melamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang ketika itu ia sendiri masuk ke Padanggurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang melekat menyentuh dan serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian dia berbaring pula, tetapi melekat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu, ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke Gunung Ala, yakni Gunung Horeb. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita firman Tuhan di pasal 19 ini, menunjukkan kepada kita, kepada Nabi Elia, di mana beliau mengalami situasi yang pelik atau situasi yang sulit di mana Nabi Elia melayani Tuhan sebagai Nabi. Nah saudara kalau membaca peristiwa dari Elia ini, di sana ayat 1 dikatakan bahwa ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan oleh Elia, perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang. Ya saudara, ayat 2 dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan, menyuruh seorang suruhan, utusan dari istana, utusan dari pemerintah saudara, menyampaikan bahwa Elia ini akan dibunuh saudara. Ya, Elia di mana Ahab mengadukan Elia kepada Isabel, tentang apa yang dilakukan oleh Elia. Nah, sebelumnya saudara perlu diketahui bahwa saya katakan tadi, Elia ini adalah Nabi Allah yang melayani Tuhan sebagai Nabi di zaman Ahab, di mana Ahab ini adalah raja yang tidak takut Tuhan dan dia memerintahkan semua orang Israel untuk percaya kepada Nabi Baal, kepada Nabi Esitoret saudara, kepada Nabi, ada tiga Nabi saudara. Dan Nabi ini dipercaya untuk dapat menurunkan hujan, ya, untuk membasahi bumi yang kering. Ini kepercayaan saudara. Dan tentu ini adalah sesuatu yang bertentangan oleh firman Allah. Saudara ya, dan ini diajarkan kepada bangsa Israel, yaitu lambang-lambang dari unsur alam. Saudara ya, lambang-lambang dari unsur alam, yakni Dewa Baal, Dewa Asitoret, dan Dewa Asyira. Saudara, ketika Dewa ini dipercaya untuk menurunkan hujan. Nah, saya katakan tadi bahwa tentu hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, hal ini menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan bahwa, Tuhan menunjukkan bahwa ia lebih besar daripada hal-hal ini. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada ketiga Nabi Baal ini, saudara. Yaitu dengan cara menahan turunnya hujan selama tiga setengah tahun. Melalui Nabi Elia. Saudara, di dalam pasal yang ke-17, ayat yang pertama dan kemudian ayat yang ke-7. Nanti saudara baca, saudara ya. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi Elia adalah mengalahkan Nabi-Nabi Baal. Orang-orang yang melayani Dewa-Dewa Isabel sebanyak 450 orang banyaknya. Ini yang kedua yang dilakukan, saudara. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi Elia, yaitu mengalahkan Nabi-Nabi Baal sebanyak 450 orang. Nabi-Nabi ini adalah Nabi yang melayani Dewa-Dewa. Saudara ya, saudara singkat cerita, kekalahan Nabi Baal ini menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Ahab. Saudara, menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Ahab dan Isabel. karena akan menjadi isu politik. Saudara ya, isu politik, saudara, di dalam pemerintahannya akan mengancam kredibilitas dan orang tidak akan percaya lagi kepada Raja Ahab. Karena apa? Semua Nabi-Nabi yang dipercaya, semua Nabi-Nabi yang diajarkan ternyata kalah, saudara. Dan ini membuat kemarahan Nabi Raja Ahab bersama dengan istrinya. Itu sebabnya ayat 2 berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, ini ancaman, saudara. Ancaman yang saya katakan tadi bahwa langsung datang dari kerajaan, dari istana, saudara. Dan itu diketahui oleh semua orang. Saudara ya, mendengar ancaman itu, apa reaksi Nabi Elia? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saudara. Apa di sana dikatakan? Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini reaksi Nabi Elia, maka takutlah ia lalu pergi menyelamatkan nyawanya. Atau dengan kata lain, melarikan diri, saudara. Dan setelah sampai Kebetseba, yang termasuk wilayah Yehuda, dari keterangan ayat yang kita pelajari, saudara, dikatakan bahwa Nabi Elia melarikan diri dari kerajaan utara, yaitu Israel, ke kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Saudara, dan saya pelajari itu, bahwa jaraknya itu kira-kira 390 kilo. Dari kerajaan utara, kemudian ke kerajaan selatan. Saudara, jadi dia melarikan diri. Dari kerajaan utara, ke kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Kemudian di ayat yang keempat, dikatakan apa, saudara? Tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi saudara bisa bayangkan, dari utara ke selatan, kemudian sehari lagi perjalanan menuju ke Padanggurun. Enggak tahu waktu itu pakai transportasi apa. Apakah jalan kaki atau naik unta atau bagaimana. Yang jelas waktu itu belum ada mobil. Saudara ya. Jadi sehari perjalanan lagi dari itu menuju ke Padanggurun. Saudara. Di ayat 4 disana katakan, tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi saudara bisa bayangkan, dari utara ke selatan, kemudian sehari lagi perjalanan dari menuju ke Padanggurun. Itu karena apa, saudara? Itu karena rasa takut yang terlalu dikatakan itu karena rasa takut. Kemudian lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya apa, saudara? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara perhatikan. Di sini dikatakan pelariannya tidak cukup membuat dia aman. Karena itu dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan begitu mendalam. dia melarikan diri karena ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi begitu sampai di tempat tujuannya, malah dia ingin mati. Loh ini apa, saudara? Ini karena apa, saudara? Karena ketakutan yang begitu mendalam campur kekecewaan. Saudara ya, saudara perhatikan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa, saudara? Ayat yang ketiga yang dapat silakan baca. Nah, saudara perhatikan, ya, ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, berarti ada rasa takut. Kemudian tahap berikutnya, melarikan diri, dan akhirnya ingin mati. Perhatikan, dari rasa takut, kemudian melarikan diri, kemudian ingin mati. kira-kira saudara, saudara bisa bayangkan ini, menurut pandangan saudara ini apa, saudara? Situasi Elia ini bagaimana? Kira-kira bagaimana, saudara? Pertama dia rasa takut, kemudian melarikan diri, kemudian setelah sampai di tempat tujuan, dia ingin mati. Perasaannya waktu itu kira-kira rasa apa? Berat, saudara. Perasaannya betul-betul berat. Dan Elia adalah benar-benar dikatakan berada di dalam lembah kekelaman. Tidak ada orang yang kepingin mati, tidak ada orang yang bahagia, tiba-tiba ingin mati. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Rata-rata orang kepingin mati itu adalah orang depresi berat. Orang-orang yang stres tingkat tinggi, saudara. Awalnya dia takut. Kemudian dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketika beliau sampai di tempat tujuan, dia malah minta mati. Loh ini apa, saudara? Jadi Elia benar-benar berada di dalam lembah kekelaman. Ya, saudara. Elia sebagai manusia biasa, yang normal, rasa takut, dan luapan emosinya begitu membuat dia ketakutan. Saudara ya. Begitu memuncak sampai tingkat depresi. Saudara. Saya katakan tadi bahwa biasanya orang yang mau mati itu adalah orang yang stres berat. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Orang yang mau mati itu adalah orang yang betul-betul stres berat. Karena tekanan hidup, saudara. Putus asa, putus asa, merasa hidupnya sia-sia. Itulah yang dialami oleh Nabi Elia. Saudara ya. Ayat empat katakan, terakhir di sana dikatakan, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi awalnya dia takut, kemudian dia melarikan diri, kemudian dia ingin mati. Selain dia depresi berat, ternyata setelah saya pelajari, mengapa dia berkata bahwa sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, ternyata juga dia kecewa berat. Mengapa, saudara, dia kecewa berat? Kecewanya sama Tuhan. Ya, kecewa berat karena apa? Dia inginnya itu semua orang Israel itu mengenal Tuhan dan bertobat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata mujisat yang luar biasa tidak membuat mereka bertobat. Malah mereka mau membunuh. Nabi Elia. Nah, itu yang membuat Nabi Elia, saudara, agak sedikit kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa itulah yang dialami oleh Nabi Elia. Dia kata, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, artinya beliau sedang kecewa. Sedang kecewa kepada Tuhan. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik. Dia merasa sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi mujisat itu tidak membuat orang bertobat, saudara. Ini pelajaran buat kita. Bahwa ternyata mujisat itu tidak membuat orang bisa bertobat. Kalau bukan Tuhan yang menarik. Amin? Kalau bukan Tuhan yang menarik, saudara. Sementara kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, banyak keinginan-keinginan kita yang luar biasa. Saya harus begini, pencapaian saya harus begini, begini. Tapi ternyata di luar dugaan, saudara. Semua di dalam kendali Tuhan, saudara. Nah itu yang membuat Elia kecewa, saudara. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan apa? Dalam kesulitan yang dialami oleh Elia, Allah hadir untuk memberikan pemulihan. Perhatikan, dalam kesulitan yang dialami oleh Nabi Elia, Allah hadir untuk memberi pemulihan. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saudara, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh. Dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti. Ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa dalam kesulitan, ketidakberdayaan Elia, Allah menunjukkan kasih dan perhatiannya. Amin, saudara. Sama dengan kita, saudara. Dalam masa-masa yang sulit ini, dalam masa ketidakberdayaan kita, kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mungkin merasa bahwa Allah tidak ada, Allah tidak pernah menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi tidak, saudara. Allah itu bekerja. Di belakang layar, saudara. Allah tetap bekerja. Dalam Masmur 37, ayat yang ke-23 katakan, apa, saudara? Apa, saudara? Yang dapat silahkan baca. Masmur 37, ayat yang ke-23 katakan, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Di dalam kelemahan kita, di dalam kesendirian kita, di dalam ketidakberdayaan kita, Allah hadir. Amin. Nah, saudara. Di dalam kesulitan Nabi Elia, ketidakberdayaan, Allah menunjukkan perhatiannya kepada Elia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Allah sangat memahami situasi yang dialami oleh Nabi Elia. Dan Allah tidak berdiam diri, saudara. Allah tidak berdiam diri. Walaupun Nabi Elia sempat kecewa, tetapi ternyata Allah bekerja. Allah senantiasa melakukan bagiannya. Allah senantiasa memperhatikan Elia. Allah tidak berdiam diri, itulah Allah yang kita sembah. Amin, saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sedikit lagi, saudara ya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Yang dapat silakan baca. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Sebab imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Tuhan adalah Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah imam besar kita yang agung. Dia adalah imam besar kita yang memperhatikan setiap kelemahan kita. Dia turut hadir dalam hidup saudara. Ya, di dalam hidup saudara-saudara. Kemudian Masmur 103, 8 ayat yang ke-7. Mohon. Masmur 103, 8 ayat yang ke-7. Masmur 103, 8 ayat yang ke-7. Masmur 103, 8 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkanku. Amin, saudara. Masmur 31, ayat yang ke-8. Masmur 131, ayat yang ke-8. Masmur 31, ayat yang ke-8. Masmur pasal 31, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak, dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Nah, amin, saudara. Aku akan bersorak-sorak, dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Nah, saudara. Jadi jelas, saudara, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Amin. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dalam persoalan kita seberat apapun, dia hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Elia yang tadinya merasa seorang diri, hidup sebatang kara, tetapi secara ajaib ditolong oleh Tuhan. Secara ajaib dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihannya bagaimana? Staminanya dikuatkan kembali oleh Tuhan. Karena terlalu capek melarikan diri, staminanya habis. Kemudian dia memberikan roti bakar. Ternyata waktu itu ada roti bakar ya. Sudara, bukan hanya sekarang, saudara. Waktu itu sudah ada roti bakar. Sudara, kemudian di sampingnya itu ada kendih yang berisi air. Ini perbuatan yang ajaib, saudara. Yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dibayangkan oleh Elia. Tapi Tuhan lakukan itu. Amin, saudara. Jadi Elia yang tadinya merasa seorang diri, hidup sebatang kara, tetapi secara ajaib ditolong oleh Tuhan. Sama, saudara, dengan kita anak-anaknya. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama. Yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Saudara mungkin takut. Saudara mungkin khawatir. Saudara mungkin cemas gelisah. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin, saudara. Pemulihannya Elia, pemulihan Tuhan dinyatakan kepada Elia. Yaitu fisiknya dipulihkan untuk meneruskan perjalanannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena waktu tidak banyak, saudara. Jadi pemulihan stamina untuk melanjutkan perjalanannya. Ayat 8, saudara. Kemudian Tuhan menjawab kekecewaan. Tadi saya katakan bahwa dia kecewa. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan menjawab kekecewaan Elia. Dengan apa, saudara? Tuhan menjawab kekecewaan Elia. Tuhan menjawab kekecewaan Elia. Yang tidak mau menyembah Nabi Baal. Tadi Elia kecewa. Karena ternyata mujisat yang dia lakukan dari Tuhan tidak membuat bangsa Israel. Itu yang ada di dalam kekecewaan Elia. Makanya dia merasa bahwa sia-sia. Tetapi dibalik ketidaktahuannya, ternyata Tuhan bekerja. Kemudian Tuhan menjawab apa, saudara? Ayat yang ke-18. Ini terakhir, saudara. Ayat yang ke-18. Satu Raja-Raja 19 ayat 18. Dikatakan di sana, Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah, Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi ini masih ada sisa 7.000 orang Israel yang akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk bergerak bersama-sama Nabi Elia. Walaupun pada awalnya Elia merasa bahwa hidupnya sudah sebatang kara. Ayat yang ke-9 sampai ke-10 di situ. Dikatakan di sana masuklah ia ke dalam buah-guah dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya apa, saudara? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, saudara. Jadi dia sudah merasa bahwa hidup sebatang kara. Nah dari ketakutannya, Tuhan menyatakan mujizat. Dari kekecewaannya, Tuhan memberi jawaban. Dengan memberikan 7.000 orang sisa Israel yang setia tidak mau menyembah kepada Baal. Saudara. Jadi saudara, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Nabi Elia ini? Saudara, pelajaran yang kita dapat dari firman ini adalah apa? Jika ada kejahatan, jika ada kesulitan, tantangan yang mengakibatkan kita mengalami tekanan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya secara ajaib. Amin. Semakin dahsyat tekanan yang kita alami, semakin dahsyat Tuhan menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Semakin dahsyat pergumulan yang kita alami, semakin berat pergumulan yang kita alami, Tuhan semakin dahsyat bekerja dalam hidup kita. Itu pelajaran yang kita terima, saudara. Yang kita bisa pelajari dari cerita Elia ini. Bahwa jika ada kesulitan, tantangan yang mengakibatkan kita mengalami tekanan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya secara ajaib pula kepada umatnya. Amin, saudara. Nah, jadi saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Karena apa? Mengapa kita tidak takut? Jelas, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak diwariskan ketakutan. Kita tidak diwariskan kekhawatiran. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah anak-anaknya. Jadi, saudara-saudara, pada sore hari ini, karena waktunya tidak banyak, maka firman Tuhan saya akhiri sampai di sini, biarlah kita boleh belajar pada sore hari ini, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan menyatakan mujizatnya di balik tekanan yang dialami oleh anak-anaknya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sadarilah bahwa di balik peristiwa seberat apapun yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan ada di sisimu. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam hidupmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berdiam diri. Dia turut merasakan, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami sore hari ini, yakinlah bahwa Tuhan menyatakan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di dalam sorga. Sore hari ini, hamba mengucap syukur padamu ya Tuhan. Atas kebenaran firman Allah yang hamba boleh sampaikan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kami hidup di bawah perlindungan Tuhan. Di bawah mujizat Tuhan. Kami hidup karena kemurahanmu. Kami hidup karena mujizat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu cemas. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak dalam sorga. Berkati jemaatmu sore hari ini ya Tuhan. Yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Tanamkan firman ini, supaya firman ini menjadi remah di dalam kehidupan setiap jemaat. supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dengan senantiasa beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.